Nah disini tutorial berikutnya itu tentang virtumat, bagaimana cara mengelola website kita yang sudah kita install Nah untuk membuka website kita, itu caranya kita jalankan dulu database-nya dengan cara buka sumpp Sampai p-control panel, nah disini apache dan mysql-nya kita start, kita close aja nanti dia otomatis minimize di sini ya, di taskbar ya Lalu kita bukanya di browser, kalau untuk bagian back office-nya kita buka localhost virtumat administrator Nah disini untuk bagian mengelolanya, kalau untuk tampilan website kita itu ada di localhost virtumat Nah disini tampilan website bagian depannya, nah untuk mengelolanya itu di disini virtumat administrator Nah disini ada panel kendali, kita buka di virtumat control panel Nah disini tentang produk kita, jadi dalam pembuatan dalam sebuah website Yang pertama kita harus punya produknya, stoknya, lalu kita setting harganya, kalau sudah seperti itu kita sudah bisa jualan Selanjutnya disini ada produk, produk kategori, custom field, inventory, tax and calculation rules, review and rating, order shopper, manufaktur shop, configuration tools Nah disini produk itu, yang tentang produk ada produk kategori Produk kategori itu untuk mengkelaskan produk kita itu masuk ke jenis mana gitu, kategori mana Misalkan ada jenis kaos, dress, baju, celana atau barang-barang lain yang kita jual seperti itu ya jenisnya ya Caranya untuk menambahkan baru itu tinggal klik baru Kategorinya disini kaos pria Aliasnya kita tulis lagi kaos pria Nah disini Deskripsinya disini optional, mau diisi atau tidak terserah Nah misalkan kategori ini untuk kaos pria ukuran M sampai XL Lalu kalau sudah simpan dan tutup Nah disini kita sudah bikin untuk kategori kaos pria Nah disini Yang sudah kita bikin ini kaos pria ukuran M sampai XL Disini belum terpublish, belum terpublish di website kita Nah caranya untuk mempublishkan ini tinggal klik X ini, tayangkan butir Maka otomatis kategori ini sudah bisa dipakai Lalu ada lagi disini produk Produk itu untuk mengontrol produk-produk kita ya Jadi dari Dari nama, gambar, harga, stok, merek, seperti itu Nah disini kita bisa mengedit yang sudah ada Atau membikin baru produk Caranya tinggal klik baru Lalu disini kita isi produk namenya Produk namenya misalkan nama produknya Kaos Kaos pria hitam Produk SKU nya disini Kode produknya Atau bisa juga diisi barcode nya Misalkan disini kita bikin kode sendiri K001 Untuk kaos pria hitam Manufaktur nya disini kita bisa Bisa menambahkan Atau pakai yang sudah ada Lataza Produk kategoris nya disini yang sudah kita bikin tadi Kaos pria Yang kapital ya Terus cost price nya Disini kita masukkan Misalkan Rp150.000 Lalu final price nya kita masukkan Rp150.000 Juga Rp150.000 Rp150.000 Oke lalu Note nya gak usah diisi Lalu ke product description Nah disini ada short description Jadi ini buat kayak Deskripsi Deskripsi pendek yang mewakili Beberapa Deskripsi yang banyak di bawah disini Seperti itu ya Misalkan Kaos Kaos Model jaman sekarang Seperti itu Zaman sekarang Dengan Bahan Kualitas Import Misalkan seperti itu Nah disini kita masukkan deskripsi yang lengkap Misalkan Asli Import From Singapore Terus Disini Misalkan Model Terbaru 2018 Misalkan Ya Disini opsional lah ya Mau diisi atau gak terserah Lalu kita ke product status Nah disini product status ada stok Nah kita bisa menambahkan stok awalnya Nah stok Product kita udah ada berapa Di Di website Untuk ditampilkan di website Misalkan disini kita udah punya stok 20 Lalu Lost stock notification Nah disini sebagai stok minimum Atau Reminder Stok paling sedikit kita Misalkan stok minimumnya kita setting Paling sedikit 2 Minimum purchase quantity Disini kita masukkan Berapa pelanggan beli paling sedikit di toko kita Atau di website kita Itu kita masukkan Satu Nah disini Available date nya Kita gak usah Gak usah Di Dimasukkan ya Karena product ini selalu tersedia Seperti itu Ibaratnya gak ada expire nya Seperti itu Lalu Disini Kita langsung ke Product dimension Enweek Nah disini untuk Mengkalkulasikan Enggak Untuk mengkalkulasikan Produk kita Misalkan Kalau kita jualan baju Biasanya pakai kilogram Kalau misalkan Yang berat-berat Kalau yang besar-besar Seperti itu Misalkan yang kubikasi Kita pakai Yang panjang kali lebih tinggi Karena kita jualan baju Kita Pada umumnya pakai Berat Seperti itu ya Misalkan beratnya 500 gram Kilogramnya kita bisa Rubah jadi gram Lalu product image Untuk menambahkan gambar produk kita Kita langsung ke bawah Kita Upload file Kita Klik browse Pilih File yang Mau kita upload Misalkan Kalau cowok Yang ini Oke Lalu ke custom field Custom field Enggak usah diisi Lalu klik simpan Dan tutup Nah kita Sudah bikin Nah disini Kaos pria hitam Dengan harga Rp150.000 Nah disini Merknya Lataza Yang sudah kita input Barusan Nah caranya Untuk Mempublishkan Itu dengan Klik Disini Klik yang silang merah Disini Yang On feature Kita klik Biar dia Unchecklist Seperti itu ya Maka Produk kita Maka produk kita Sudah muncul nih Disini Reload Kaos pria hitam Nah disini Kaos model zaman sekarang Dengan bahan kualitas import Nah ini description Short description Nah disini ada pajaknya juga Nah selanjutnya Untuk Inventory Inventory disini Untuk mengecek Stock-stock Barang kita Yang sudah Di booking Yang sudah Laku Seperti itu ya Lalu ada lagi Tax and calculation Nah disini Untuk mengatur pajak Nah pajak Untuk penyetting pajak Pajaknya berapa Karena 10% Maka nanti Otomatis disini Ada penambahan 10% Barusan Oke Oke Lalu Disini order shopper Untuk mengontrol Orderan pelanggan Nanti masuknya Kesini Untuk mencetak Untuk pengiriman Seperti itu ya Nah disini Kita tes ya Di Websitenya Yang masih lokal Kaos 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 Pria Mau kita order Kaos Pria hitam Add to chart Nah disini Atau Mau continue Shopping Atau Mau langsung Bayar Kalau misalkan Mau Belanja lagi Lebih dari satu Tinggal continue Shopping Terus Kita Mau beli lagi Yang Gamis Tunik Misalkan Kalau mau bayar Tinggal Shopping Kita selesaikan Belanjaan kita Nah disini Kita harus Login dulu Caranya Tinggal Click Nah disini Kita Login Sebagai Admin Nah disini Yang kita Order ini Dua Barang Untuk Alamatnya Disini Pengiriman Alamat yang Mau dikirim Ke pelanggan Misalkan mau Di edit Tinggal klik Add Atau Edit Di link Nah ini Alamat pengirimannya Mau kemana Sopet Nah ini Udah Lalu disini Pengirimannya Mau pakai JNE Atau JNT Bisa kita Pilih Oke Lalu Disini Kita bisa Nambahin Notes Buat Si Website Penjual Misalkan Kita Mau Tolong Dikirim Kirim Segera Nah disini Kita Centang Menyetujui Persyaratan Tinggal Check out Now Kita Mau Bayarnya Pakai Internet Branking Atau Transfer Misalkan Kita Mau Transfer Klik Transfer Lalu Save Confirm On Purchase Oke Nah disini Kita Di Informasikan Payment Method Transfer Nomornya Ditransfer Ke Bank BCA Ke Nomor Rekening Sekian Dengan Total Belanjaan Kita Sekian Nah maka Otomatis Masuk ke Bagian Back Office Kita Itu Ada Di Order 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 Nah disini Sekarang Tanggal 6 Bulan 4 Nah Disini Kita Bisa Cek Transaksi Yang Ini Bisa Kita Klik Print Nah Ini Yang Di Order Barusan Email Si Pembeli Atas Nama Barang Apa Aja Yang Di Order Kalau Sudah Diprint Lalu Kalau Sudah Diprint Terus Kita Melakukan Pengiriman Si Penjual Ini Kita Tinggal Pertama Kita Confirm Dulu Kalau Misalkan Sudah Dikirim Baru Kita Sipet Update Order Status Maka Statusnya Barang Ini Sudah Terkirim Seperti Itu Nah Selanjutnya Untuk Fitur-fitur Virtumat Nya Itu Disini Ada Lagi Manufaktur Untuk Setting Manufaktur Untuk Atau Merk-merk Seperti Misalkan Merknya Ada Merk Bajunya Itu Misalkan Hamzinsko Nah Selanjutnya Disini Ada Manufaktur Manufaktur Disini Untuk Menambahkan Merk-merk Seperti Itu Misalkan Ada Merk Kalau Misalkan Handphone Kan Ada Merknya Nokia Samsung Kalau Baju Juga Ada Merk Kita Menambahkan Merk Di sini Tinggal Klik Baru Misalkan Disini Manufaktur Namenya Misalkan Nama Pumplik Hams Jinsko Publish Yes Manufaktur Set Alias Ham Jinsko Nah Disini Keterangannya Optional Kalau Udah Simpan Atau Simpan Plus Tutup Oke Lalu Ada Lagi Disini Untuk Fitur-fitur Virtumat Disini Ada Extension Untuk Menambahkan Plugin-plugin Di website Kita Misalkan Kita Mau Ada Plugin Video Musik Seperti Di website Kita Nah Disini Ada Lagi Untuk Order Dan Shopper Order Dan Shopper Disini Untuk Data Transaksi Yang Masuk ke Kita Seperti Penjualan Penjualan Pelanggan Yang Sudah Terkirim Yang Baru Confirm Yang Sudah Selesai Yang Baru Masuk Lalu Ada Review And Report Nah Disini Untuk Menganalisa Laporan Penjualan Kita Yang Sudah Kita Bisa Sortir Disini Yang Sudah Confirm Atau Yang Sudah Terkirim Nah Disini Total Pendapatan Kita 65 45 45 Hari ini Kita Bisa Sortir Tanggal Ini Misalkan Sampai Dengan Jadi Tanggal 3 Sampai Dengan Sekarang Seperti Itu Nah Disini Kita Bisa Sortir Seperti Itu Ada Lagi Disini Shopper Shopper Ini Data-data Pelanggan Yang Belanja Yang Daftar Di Website Kita Seperti Itu Oke Kupon Disini Kupon Untuk Memberikan Kupon Ke Pelanggan Ada Lagi Disini Manufaktur 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 Disini Untuk Menambahkan Jenis Merk Seperti Itu Lalu Ada Lagi Disini Konfiguration Konfiguration Untuk Mubah Bahasa Dan Lain Lain Seperti Itu Nah Sekian Tutorial Dari Saya Terima Kasih Bila Ada Kesalahan Atau Sekian Tutorial Dari Saya Apabila Ada Kesalahan Mohon Dekoreksi Jangan lupa Like Dan Subscribe Sekian Tutorial Dari Saya Terima Kasih Terima Seti